Kembali kita lanjutkan perbincangan Pak Akyar, kalau melihat ternyata dari sisi kuasa hukum terpidana ini, ini menjadi salah satu upaya juga untuk mengumpulkan hukum baru atau bukti-bukti baru nantinya untuk PK nantinya. Akan seperti apa kalau misalnya melihat, mungkin cukup kuat nggak melaporkan Ibturudiana, melaporkan AF, Dede? Ini apa namanya ya, para pendekar hukum di dunia pengacara ini lagi turun semuanya. Jadi turun gunung semua, ini sangat menarik. Paling tidak ada lima menurut saya, yang itu Ibu Elsa dan kawan-kawan, Pak Ruli dengan peradinya, kemudian Bung Farhad, kemudian Pak Horman Sitompul, kemudian Bung Nikolas dengan Pak Tony CS. Horman Paris juga, ada juga di pihak korban. Ini kan ada di dalam, ya otokan dengan Pak Ruli. Jadi ini menarik. Ini yang mereka... Menarik ini gimana nih? Ya menariknya ini adalah penuh dengan strategi ini. Langkah yang dilakukan oleh peradi CS ini tadi kan, ada bagaimana mengumpulkan alat bukti untuk mengajukan PK. Mereka ingin dulu mengumpulkan kelihatannya ini, sejauh manakah peranan, ada nggak tindak pidana dilakukan oleh Pak Rudiana? Ini yang mereka akan mengarahnya ke sana. Inilah yang akan dibantah nanti sejauh mana proses itu berjalan. Kalau ternyata gol ini... Untuk mengumpulkan, kalau untuk mengumpulkan si gol kan tergantung lagi nanti, apakah kalau di polisi dijadikan TSK, apakah Jaksa juga setuju. Itu jadi nofum berarti? Iya tentu, nofumnya tentu setelah memulai inkrah kekuatan hukum yang tetap terhadap masalah kalau ini berproses. Jika ya? Iya jika. Berarti cukup lama dong waktunya ya? Masih panjang perjalanan terhadap itu. Nah Ibu Elsa kan juga... Punya strategi. Strategi juga. Tadi barusan saya dengan tunggu dulu. Kami akan lapor dengan sudah diada inventarisir nih. Nanti siapkan siapa? Tidak. Kan dengan ada perkembangan begini bisa cepat beliau suite juga nanti. Apa jadi dibuka atau tidak? Nah kalau dibuka nanti bisa yang dibuka itu nyarang balik lagi kan? Nah ini kan akan ditunggu dulu nih. Sejauh mana proses Pak Rudiana baru nanti ingin beliau akan memproses pula ini. Jadi saling menunggu ini. Jadi dua strategi, beberapa strategi yang ada di situ. Buat saya sebagai pengaman ini sangat menarik sekali. Yang penting harus ada heading. Aduh strategi di situ. Anda bukan pengaman Pak Ahyar, saya revisi. Anda tuh pakar hukum. Itu menarik kita melihatnya di sini. Memang itulah dunia apa namanya. Ibarat orang main catur kalau dunia pengacara itu. Satu bidak yang dijalankan, dia nggak tahu kemana tujuannya. Kadang-kadang ada yang bidak mereka korbankan untuk mendapatkan yang lebih besar. Nah ini lagi catur lagi berjalan. Oleh karena itu masyarakat bersabarlah. Memang proses hukum itu demikian. Nggak bisa begitu cepat. Tapi tujuannya adalah sama supaya keadilan itu terungkap. Siapa sih memenuhi yang sebenarnya. Saya rasa mungkin bukan hanya masyarakat yang bersabar. Mantan terpidana, para terpidana juga ini juga nggak sabar juga untuk menerima nasib dia ini. Tentu akan dingdakduk juga ya mereka. Berapa lama. Nggak ada cara lain. Hukum itu kan nggak bisa simsalabin dia berubah langsung jadi tidak. Ada proses, putusan nanti banding, kasasi, ada lagi PK. Ini masih panjang perjalanan. Pak Ahir positif ini kasus dapat terbuka atau semakin blunder nantinya kalau melihat strategi? Ini makin berkembang. Akan berkembang. Akan ada juga mungkin nanti perjamanan nama baik lah, fitnah lah, undang-undang ITE lah. Akan berlari nih kalau ini dipakai. Coba untuk menyentup laju itu bagaimana kita pakai yang ini dulu. Jadi yang akan ada beranak-beranak hukumnya ini nanti. Mungkin bercucu kali. Keadilannya bagaimana Pak? Ya sabar masyarakat. Tentu yang kita berharap. Saya berharap. Dari dulu belum bersabar kok Pak. Saya berharap menegakkan hukum itu jangan menimbulkan lagi persoalan hukum yang baru. Itu saya berharap demikian. Ini tampaknya akan muncul lagi nih kemungkinan prediksinya mudah-mudahan keliru nih. Akan muncul lagi masalah hukum yang baru. Itu terjawab setelah pukul 14 nanti Pak kayaknya Pak. Jadi saling lapor begitu ya. Bu Elsa bagaimana nih kita pengen masalahnya memang tersas, jelas gitu. Tanpa ada memunculkan masalah baru, kemudian kasus baru, beranak-pinak tadi kalau kata Pak Asyar. Ya kami akan meluruskan semua fakta-fakta yang benar. Bilang bahwa Eki bukan anaknya. Terus ada juga bilang Eki masih hidup. Karena itu Pak Rudiana main-main badminton gak peduli karena anaknya masih hidup. Macem-macem hal-hal berita-berita yang... Spekulasi netizen lah ya. Tapi kan itu yang akan diluruskan itu oleh tim gitu ya Bu ya. Itu kan bukanlah hal yang sifatnya itu menjadi substantif dari perkara kasus Eki ini. Ya tapi kan itu yang membuat image ya. Membuat framing. Sehingga itu bisa mempengaruhi, sebetulnya hakim tidak perlu melihat itu harus melihat fakta. Tapi kita lihat itu bisa mempengaruhi juga sehingga hakim takut. Gak semua hakim berani ya. Jadi framing-framing ini sekarang jadi sangat mempengaruhi mental dan image dan publik juga. Sehingga apakah benar atau tidak gitu loh. Nah kan harus kita ketahui dengan kuat bahwa kita orang hukum di pengadilan. Di kepolisian, kejaksaan, pengadilan bukan di medsos. Bukan di segala rupa yang di luar itu. Jadi yang membuat menjadi blunder karena ada berita-berita di luar itu. Coba kalau kita bicara pengennya, ah simple aja ini. Kasus-kasus biasa. Siapa sih Ibu yang aktif-aktif banget ngomong di medsos? Nah salah satunya politis, politikus itu. Politikus. Dan menjadi detektif dadakan. Menjadi detektif dadakan. Ya sudah. Kita gak sampai ke sana gitu. Bang Ruli. Ini Anda terakhir Bang Ruli. Artinya kalau misalnya Anda tadi sudah kasih spill besok itu artinya selasa ya Bang Ruli ya. Ada gelar. Ada gelar begitu. Ini menambah keyakinan Anda bahwa laporan ini akan ditindaklanjuti, akan diteruskan, diproses begitu? Ya. Betul. Saya kasih clue lagi satu ya. Saya kasih clue lagi satu. Ah menarik nih. Saya kan melaporkan Aeb dan Dede. Hari ini Dede itu sudah membuat penyataan bahwa laporannya itu tidak benar. Dan saya sudah masukkan di akta notaris. Jadi kita tunggu saja nanti selanjutnya bagaimana. Ini clue ya. Ya bukan saya yang bikin. Yang bersangkutan langsung datang untuk menyatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh dia 2016 itu adalah bohong. Semua itu atas suruhan atau atas arahan pihak lain. Begitu. Kita tunggu aja. Pihak lain itu siapa? Pihak lain itu siapa? Ibtrudiana maksudnya? Aeb dan Ibtrudiana. Oh atas suruhan Aeb dan juga Ibtrudiana. Itu keterangan Dede tadi sudah mencabut keterangan di tahun 2016 dan mengakui bahwa itu adalah keterangan palsu. Bagaimana Bu Elsa? Ya kita lihat aja. Karena kalau dia mengatakan bahwa itu keterangan palsu. Berarti dia yang membuat keterangan palsu di bawah sumpah 242 pada waktu pengadilan. Dan itu ada proses hukumnya untuk Dede. Iya kan? Kan dia di bawah sumpah saya mengatakan begini, 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 begini. Walaupun dapet arahan katanya dari Ibtrudiana? Arahan emang di pengadilan Rudiana dampingin dia. Oke jadi Bang Ruli memberikan clue, sebetulnya cluenya itu bumerang buat kliennya juga gitu maksudnya? Iya. Oke, Bang Ruli? Ya betul, bumerang atau enggak nanti kita lihat situasinya. Tapi dia akan saya jadikan, saya akan jadikan justice kolobulator nanti. Oke, kita tunggu nih Bang Ruli ya. Iya, betul. Kita lihat aja sama-sama nanti ke depan. Enggak lama lagi. Oke. Oke Bang, kalau gitu di Jakarta nanti Abang mampir-mampir ya Bang ya, ke apa kabar Indonesia pagi Bang? Kita tunggu di studio kalau gitu Bang Ruli. Terima kasih banyak Bang Ruli. Baik, baik. Pakir dan juga bersama sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita berharap bersama kasus Pina dan Iki ini juga dapat terungkap, terang-enderang begitu ya. Sehingga tidak menjadi pertanyaan publik lagi. Ya, beranak Pina kalau gak tau Bang. Ini akan beranak Pina. Aja, fitnah, pelahan undang-undang ITI bisa tersinggung nanti. Ini panjang perjalanan. Jadi kena 242. Pak, jadi kita ngobrol aja nih Bu nanti. Oke, kita harus sudah lulusin lah. Kalau kita se-lawyer kan gak. Kita lawyer bukan yang punya perkara.